Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di tahun 2022 Nah seperti apa Gambaran teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius di tahun 2022 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap Untuk tahun 2022 Mulai dari asmara, karir, usaha, keuangan, pekerjaan Hingga tendensi-tendensi yang lainnya Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekarto tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah ramalan teruntuk teman-teman Sagittarius di tahun 2022 Di sini ada kartu King of Wands Dan kemudian di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu For Oswald Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Poin yang pertama di sini saya peringatkan Di tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Usahakan jangan mencari tahu Sesuatu yang sudah pasti akan menyakitkan Bagi diri kamu sendiri Jadi di sini kamu juga harus bisa memahami Ketika kamu sudah tahu bakal terluka Kamu sudah tahu bakal tersakiti Ya usahakan stop Nggak usah dilanjutkan lagi Nggak usah diteruskan lagi Ketika kamu sudah tahu Ada sesuatu yang pasti menyakitkan Ya sudah hentikan saja Tidak perlu dilanjutkan lagi Di dalam kehidupan kamu Nah di tahun 2022 ini Yang harus dipahami Teruntuk teman-teman Sagittarius Ketika kamu akan berada Dalam situasi yang bermasalah Dan nantinya ketika diteruskan Malah akan menimbulkan Permasalahan-permasalahan yang lainnya Maka di sini saya sarankan Stop, hentikan saja Yang paling terpenting adalah Kamu sudah berhasil Untuk mencegah terjadinya Kehancuran yang mendalam Di tahun 2022 Kenapa? Di tahun 2022 Di sini saya sampaikan Memang ada berbagai pihak Ada berbagai manusia Yang berusaha Dan juga berupaya Untuk menghancurkan kamu Dalam segala hal Kenapa? Kamu di tahun yang sebelumnya Bahkan sampai dengan tahun 2022 ini Akan diambang kesuksesan Akan diambang keberhasilan Sehingga akan selalu ada Orang-orang yang berusaha Untuk menghancurkan Dan juga Meruntuhkan segala situasi Yang ada di dalam kehidupan kamu Dan di sini saya sarankan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di tahun 2022 Dari awal tahun Sampai dengan akhir tahun 2022 Jangan mudah percaya Jangan mudah percaya Dengan orang lain Karena ketika kamu terlalu mudah Percaya dengan orang lain Maka akan enak sekali Bagi orang lain Untuk menghancurkan Dan juga Meruntuhkan Apa yang ada Di dalam diri kamu Padahal di sini kan ada kartu King of Wands Yang memang merepresentasikan Kamu di tahun 2022 ini Akan mendapatkan Kesuksesan yang luar biasa Akan mendapatkan Keberhasilan Yang sangat luar biasa Dalam segala aspek Entah itu dari usaha Dari pekerjaan Keuangan Dan bahkan Dalam pendidikan sekalipun Teman-teman Sagittarius Akan mendapatkan Kesuksesan yang luar biasa Jadi kamu jangan kaget Ketika di tahun 2022 ini Banyak orang yang sirik Dengan kamu Banyak orang yang pengen Menghancurkan Segala situasi Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan sebaik Apapun kamu Tentu saja Selalu saja Ada pembenci Ada orang yang pengen Menghancurkan kamu Dan kamu harus hati-hati Di dalam lingkungan Sekitar kamu Termasuk dalam lingkungan Pertemanan Lingkungan keluarga Ataupun dalam lingkungan Usaha Dan juga Pekerjaan kamu Karena kesuksesan kamu Memang akan kamu Peroleh di tahun 2022 Tetapi Ada lika-liku Atau ada hambatan Yang memang disebabkan Oleh orang-orang Yang berada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan ini adalah Poin pertama Di tahun 2022 Yang harus teman-teman Sagittarius Waspadai Sepanjang tahun 2022 Dan kemudian Kita bergeser ke yang lainnya Di sini ada kartu The Star Dan kemudian Di sini ada kartu Three of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Pentacles Poin yang pertama Di sini saya sarankan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Sepanjang tahun 2022 ini Memang teman-teman Sagittarius Akan betul-betul Berada Dalam situasi Yang baik Akan betul-betul Berada Dalam situasi Yang cukup Lancar Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Bahkan dari Bulan Januari Tahun 2022 Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 Sepanjang Satu tahun Penuh 365 Hari Teman-teman Sagittarius Akan mendapatkan Situasi Yang luar biasa Lancar Terkait dengan Posisi Keuangan Kamu Dan setiap hari Selalu saja Setiap hari Selalu saja Ada rejeki-rejeki Yang luar biasa Ada rejeki-rejeki Yang tak terduga Yang bakal Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Tetapi ketika Kita bicara Soal Puncak Dari Kejayaan Keuangan Kamu Memang Lebih Cenderung Kepada Posisi Empat Bulan Terakhir Di Tahun 2022 Nah Empat Bulan Terakhir Sampai dengan Bulan Kelahiran Kamu Inilah Yang saya Katakan Menjadi Titik Puncak Dari Kelancaran Dan juga Dari Sebuah Situasi Yang Sangat Baik Dan juga Sangat Lancar Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Tetapi Dari Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Agustus Memang Kamu Masih Akan Mendapatkan Situasi Yang Baik Masih Akan Mendapatkan Situasi Yang Cukup Lancar Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Tetapi Diupayakan Untuk Bulan Januari Februari Setidaknya Sampai Bulan Mei Atau Lebaran Hari Raya Idul Fitri Di Tahun 2022 Saya Sarankan Untuk Teman-teman Sagittarius Kamu Harus Bisa Lebih Berhati-hati Ingat Harus Bisa Lebih Berhati-hati Terkait Dengan Berbagai Bentuk Pengluaran Yang Bakalan Terjadi Dari Awal Bulan Januari Sampai Dengan Mungkin Di Lebaran Tahun 2022 Ini Karena Dalam Rentang Periode Tersebut Bakal Ada Banyak Sekali Pengluaran Yang Bakal Terjadi Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Nah Untuk Mencegah Case Flow Yang Berantakan Maka Kamu Juga Harus Bisa Lebih Selektif Dan Juga Harus Bisa Memerangi Segala Bentuk Keinginan Keinginan Yang Ada Di Dalam Posisi Finansial Kamu Jangan Terlalu Boros Untuk Fase Awal Tahun Sampai Dengan Hari Raya Idul Fitri Di Tahun 2022 Ini Kenapa Ada Banyak Sekali Ada Banyak Sekali Kebutuhan Kebutuhan Yang Harus Kamu Penuhi Di Tahun 2022 Ini Meskipun Ya Secara Kondisi Keuangan Oke lah Cukup Lancar Oke lah Cukup Baik Tetapi Kan Tetap Saja Tetap Saja Membutuhkan Pengelolaan Yang Baik Juga Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Dan Upayakan Ketika Kondisi Keuangan Kamu Lancar Ketika Kondisi Keuangan Kamu Baik Kamu Jangan Mudah Untuk Memberikan Hutang Memberikan Pinjeman Kepada Siapapun Termasuk Kepada Saudara Kamu Sendiri Kenapa Dengan Kamu Memberikan Hutang Kamu Memberikan Pinjeman Kepada Orang Lain Itu Nanti Juster Malah Akan Melibatkan Kamu Yang Pusing Sendiri Terkait Dengan Kondisi Kamu Sepanjang Tahun 2022 Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Sagittarius Kamu Harus Menghindari Untuk Memberikan Pinjaman Kepada Siapapun Uang Kamu Terkesan Kayak Ngemis Kamu Terkesan Kayak Ngemis Uang Kamu Sendiri Jadi Kamu Juga Harus Tegas Jangan Terlalu Mudah Memberikan Pinjeman Kepada Siapapun Di Tahun 2022 Ini Memang Resikonya Adalah Kamu Digosipi Kamu Divitnah Kamu Di Bicarakan Kejelekan Kamu Tetapi Memang Itulah Dinamika Yang Bakal Terjadi Daripada Kamu Memberikan Pinjeman Kepada Orang Lain Kamu Malah Stres Sendiri Maka Lebih Baik Seperti Itu Jangan Berikan Pinjeman Terkait Dengan Orang Itu Membicarakan Kejelekan Kamu Itu Bukan Urusan Kamu Itu Urusan Mereka Tidak Usah Terlalu Mendengarkan Hal-hal Negatif Yang Berada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Fokus Saja Dengan Apa Yang Memang Menjadi Tujuan Kamu Karena Di Tahun 2022 Ini Secara Posisi Rezeki Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Sepanjang Tahun 2022 Kamu Akan Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Juga Berada Dalam Situasi Yang Sangat Lancar Sekali Dan Kemudian Kita Akan Bergeser Soal Usaha Dan Soal Pekerjaan Nah Ini Akan Seperti Apa Di Tahun 2022 Kita Berbicara Soal Usaha Terlebih Dahulu Di Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Sagittarius Yang Memiliki Usaha Di Sini Saya Sampaikan Memang Sepanjang Tahun 2022 Ini Kamu Bakal Mendapatkan Keberhasilan Kamu Akan Mendapatkan Kesuksesan Tetapi Lika-liku Atau Perjalanan Yang Kamu Hadapi Dalam Sisi Usaha Kamu Memang Sedikit Berkelok-kelok Dan Bahkan Kamu Sering Ditipu Ingat Ya Bagi Teman-teman Sagittarius Yang Memiliki Usaha Di Tahun 2022 Ini Hati-hati Jangan Mudah Ditipu Oleh Rekanan Kerja Oleh Rekanan Bisnis Yang Menawarkan Kerjasama Ini Kerjasama Itu Dan Sebagainya Kamu Disini Tidak Boleh Terlalu Polos Tidak Boleh Terlalu Lemah Terkait Dengan Berbagai Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Kamu Kenapa Usaha Kamu Harus Didasari Dengan Kerja Keras Dan Juga Dengan Ketegasan Supaya Apa Kamu Tidak Mudah Ditipu Karena Disini Saya Wanti-wanti Teruntuk Teman-teman Sagittarius Di Tahun 2022 Akan Ada Orang Jahat Akan Ada Orang Yang Berusaha Untuk Menghancurkan Usaha Kamu Akan Ada Orang Yang Berusaha Untuk Menipu Kamu Di Dalam Posisi Usaha Kamu Jadi Usahakan Kamu Harus Berhati-hati Terkait Dengan Berbagai Macam Situasi Yang Bakal Kamu Terima Di Dalam Posisi Usaha Kamu Meskipun Pada Akhirnya Kamu Bisa Mengantisipasi Itu Semua Tetapi Saya Sarankan Sepanjang Tahun 2022 Kamu Harus Hati-hati Dengan Berbagai Bentuk Penipuan Yang Akan Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Kamu Apalagi Usaha Kamu Sangat Rentan Usaha Kamu Sangat Riskan Untuk Ditipu Oleh Berbagai Hal Yang Ada Di Dalam Lingkup Sekitar Usaha Kamu Meskipun Pada Akhirnya Secara Posisi Usaha Teruntuk Teman-teman Sakitarius Kamu Akan Mendapatkan Kejayaan Kamu Akan Mendapatkan Kesuksesan Yang Bakal Kamu Peroleh Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Usaha Yang Sejatinya Memang Kamu Jalankan Di Tahun 2022 Ini Tetapi Saya Tahu Kejadian Kepenipuan Ini Kapan Kejadian Kamu Ditipu Ini Kapan Apakah Di Awal Tahun Apakah Di Pertengahan Apakah Di Fase Akhir Tahun 2022 Saya Kurang Begitu Tahu Tetapi Yang Jelas Sepanjang Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Sakitarius Kamu Harus Hati-hati Dan Juga Jangan Mudah Percaya Dengan Orang Lain Terkait Dengan Posisi Usaha Kamu Tetapi Yang Jelas Di Dalam Posisi Usaha Six Of Pentacles Six Of One Dan Queen Of Pentacles Yang Memang Merepresentasikan Teman-teman Sakitarius Akan Mendapatkan Keberhasilan Akan Mendapatkan Kesuksesan Yang Bakal Kamu Peroleh Yang Bakal Kamu Terima Di Dalam Kehidupan Usaha Kamu Terus Bagi Teman-teman Sakitarius Yang Bekerja Bagaimana Teruntuk Teman-teman Sakitarius Yang Bekerja Disini Saya Sampaikan Di Tahun 2022 Bagi Teman-teman Sakitarius Yang Bekerja Ataupun Yang Sedang Berusaha Untuk Mencari Pekerjaan Kemungkinan Besar Di Tahun 2022 Teman-teman Sakitarius Bakal Mendapatkan Situasi Yang Baik Bakal Mendapatkan Situasi Yang Luar Biasa Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Karena Dari Awal Tahun Sampai Dengan Akhir Tahun Tahun 2022 Disini Sakitarius Akan Selalu Mendapatkan Kesuksesan Akan Ada Jenjang Karir Yang Baik Akan Ada Peningkatan Yang Sangat Progresif Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Dan Bahkan Di Dalam Posisi Pekerjaan Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Sakitarius Kamu Akan Sangat Mantap Sekali Karena Ada Kesuksesan Yang Bakal Kamu Peroleh Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Walaupun Tidak Menutup Kemungkinan Masih Ada Berbagai Bentuk Permasalahan Tetapi Ada Keajaiban Ada Keajaiban Yang Memang Terjadi Di Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Sakitarius Kamu Akan Panen Rezeki Kamu Akan Panen Kesuksesan Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Kalau Teman-teman Sakitarius Yang Memiliki Usaha Tadi Ada Beberapa Hal Yang Menipu Kamu Ada Beberapa Hal Yang Berusaha Menghancurkan Kamu Tetapi Teruntuk Teman-teman Sakitarius Secara Posisi Pekerjaan Kamu Betul-betul Mengalami Situasi Yang Baik Mengalami Situasi Yang Sangat Sangat Lancar Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Dan Bahkan Ada Jenjang Karir Yang Baik Teruntuk Teman-teman Sakitarius Di Tahun 2022 Ini Dan Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Karena Apa Di Dalam Pekerjaan Selalu Saja Ada Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Yang Bakal Kamu Peroleh Nah Inilah Poin Dari Usaha Yang Harus Hati-hati Dan Juga Dari Sisi Pekerjaan Yang Harus Kamu Syukuri Di Tahun 2022 Dan Kemudian Terakhir Kita Akan Membahas Soal Posisi Hubungan Asmara Nah Seperti Apa Posisi Asmara Teruntuk Teman-teman Sakitarius Disini Ada Kartu Five Of Cup Dan Kemudian Disini Ada Kartu Seven Of Swords Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Six Of Cup Teruntuk Teman-teman Sakitarius Yang Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Disini Saya Sampaikan Memang Ada Beberbagai Macam Tekanan Ada Berbagai Macam Tekanan Tekanan Yang Memang Masih Kamu Rasakan Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Sejatinya Di Tahun 2022 Ini Sikap Kanak-kanakan Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Itu Harus Disingkirkan Segala Sesuatu Yang Membuat Beban Segala Sesuatu Yang Membuat Masalah Ini Juga Seharusnya Harus Bisa Kamu Singkirkan Supaya Tidak Mengganggu Stabilitas Yang Ada Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Karena Disini Sepertinya Di Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Secara Posisi Masalah Hubungan Asmara Selalu Saja Selalu Saja Ada Masalah Masalah Yang Timbul Selalu Saja Ada Masalah Masalah Yang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Bagi Yang Belum Menikah Tetapi Meskipun Pada Akhirnya Kamu Berantem Bertengkar Berkonflik Cekcok Pada Akhirnya Bisa Baikan Lagi Tetapi Yang Harus Kamu Waspadai Adalah Masalah Masalah Yang Terjadi Di Tahun 2022 Terkait Dengan Posisi Hubungan Asmara Kamu Usahakan Jangan Terlampau Sering Usahakan Jangan Terlampau Sering Terjadi Di Dalam Asmara Kamu Karena Sekuat-kuatnya Kamu Ketika Dihantam Dengan Masalah Yang Secara Terus Menerus Terjadi Maka Itu Akan Melemahkan Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi Keseimbangan Menciptakan Kebahagiaan Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Harus Betul-betul Bisa Kamu Lakukan Untuk Mencegah Terjadinya Masalah-masalah Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Di Tahun 2022 Terutama Bagi Teman-teman Sakitarius Yang Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Nah Kemudian Bagi Yang Sudah Menikah Bagaimana Teruntuk Teman-teman Sakitarius Yang Sudah Menikah Posisinya Nah Disini Saya Sampaikan Bagi Teman-teman Sakitarius Yang Sudah Menikah Di Tahun 2022 Tidak Terlalu Banyak Masalah Tidak Terlalu Banyak Persoalan Meskipun Ya Ada Masalah-masalah Kecil Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Yang Ngambek Kecil Cemburu Kemudian Cemberut Dan Segala Macem Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Terutama Bagi Kamu Yang Sudah Berumah Tangga Tetapi Di Dalam Bahtera Rumah Tangga Yang Namanya Masalah Pasti Itu Akan Selalu Ada Di Dalam Bahtera Rumah Tangga Masalah Itu Pasti Akan Selalu Ada Tetapi Disini Luar Biasanya Sepanjang Tahun 2022 Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sakitarius Kamu Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Juga Kamu Berada Dalam Situasi Yang Cukup Mampu Untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah Yang Terjadi Di Dalam Posisi Rumah Tangga Kamu Dan Ini Adalah Pondasi Yang Baik Di Dalam Hubungan Rumah Tangga Kamu Dan Di Sisi Yang Lain Secara Kondisi Ekonomi Secara Kondisi Ekonomi Keluarga Di Tahun 2022 Sepanjang Tahun Saya Bisa Merasakan Ada Situasi Yang Baik Ada Situasi Yang Tetap Terjaga Terutama Di Dalam Posisi Rezeki Rumah Tangga Kamu Karena Bagi Teman-teman Sagittarius Yang Sudah Berumah Tangga Memang Kamu Dalam Kondisi Keuangan Dalam Kondisi Rezeki Akan Berada Dalam Situasi Yang Bagus Akan Berada Dalam Situasi Yang Luar Biasa Yang Nantinya Akan Membawa Berkah Dan Juga Manfaat Di Dalam Kondisi Rumah Tangga Kamu Jadi Sepanjang Tahun Ketika Kamu Sudah Berumah Tangga Selalu Saja Ada Rezeki Yang Baik Yang Teman-teman Sagittarius Dapatkan Di Dalam Posisi Rumah Tangga Kamu Dan Bisa Dikatakan Di Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Sagittarius Yang Sudah Berumah Tangga Kamu Akan Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Dalam Situasi Rumah Tangga Kamu Dan Terakhir Bagi Teman-teman Sagittarius Yang Single Bagi Teman-teman Sagittarius Yang Jumlu Seperti Apa Di Tahun 2022 Disitu Ada Kartu Eight of Cup Ada Kartu Knight of Pentacles Dan Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Nine of One Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Sagittarius Yang Jumlu Poin Yang Pertama Yang Harus Kamu Sadari Adalah Kamu Harus Melihat Dulu Kondisi Keuangan Kamu Seperti Apa Kamu Harus Memastikan Sepanjang Tahun 2022 Secara Kondisi Keuangan Teman-teman Sagittarius Berada Dalam Kondisi Yang Baik-baik Saja Alias Tidak Ada Masalah Yang Harus Kamu Khawatirkan Dengan Kata Lain Memang Teruntuk Teman-teman Sagittarius Kamu Harus Mewaspadai Terkait Dengan Gudaan-gudaan Untuk Mencari Pasangan Yang Tentunya Itu Membutuhkan Waktu Dan Juga Membutuhkan Biaya Maka Dari Itu Jangan Mudah Dimanfaatkan Jangan Mudah Dimanfaatkan Oleh Orang-orang Yang Belum Tentu Menjadi Pasangan Kamu Kamu Harus Sabar 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 Dan Sabar Sekarang Masih Belum Ya Di Tahun 2022 Ini Masih Belum Saatnya Untuk Mendapatkan Pasangan Yang Tepat Tetapi Ya Mungkin Akan Peluang Yang Ada Sabar Akan Datang Waktu Yang Tepat Akan Datang Giliran Kamu Untuk Mendapatkan Pasangan Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Saat Ini Memang Ada Beban Tersendiri Terkait Dengan Posisi Hubungan Asmara Tetapi Hal Yang Paling Terpenting Kamu Jangan Terlalu Membebani Diri Kamu Dengan Suatu Keharusan Untuk Mendapatkan Pasangan Di Tahun 2022 Ini Jalani Hidup Dengan Sebaik Baiknya Dan Juga Jangan Terlalu Memaksakan Di Tahun 2022 Ini Untuk Mendapatkan Pasangan Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Dan Juga Kondisi Yang Bakal Terjadi Teruntuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di Tahun 2022 Semoga Hal Yang Baik Bisa Menjadi Motivasi Dan Juga Bisa Menjadi Referensi Dan Sekian Dari Saya Mohon Maaf Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dening Pangas Tuti Jaya Hadi Dening Rat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Teruntuk Teman Teman Sagittarius Di Tahun 2022